Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Absol, Pokemon yang dianggap membawa sial Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan melintasi medan yang terjal di sebuah bebatuan Pada saat itu Haruka sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan Namun teman-temannya mengingatkan berdiam diri di sini juga tidak ada gunanya Beberapa saat kemudian mereka pun mencapai jembatan kayu yang mengarah ke kota terdekat Pikachu dengan penuh semangat menyeberangi jembatan itu Seketika jembatannya ambruk karena arus sungai yang terlalu deras Tapi untungnya dia masih sempat bergantung di situ Pikachu kemudian melompat dari jembatan dan mendarat di kepala Satoshi Mereka lalu melihat Absol yang berdiri di dekat jembatan yang rusak tadi Absol dikenal sebagai Pokemon pembawa bencana Karena setiap kali Pokemon itu muncul Maka akan segera terjadi hal-hal yang kurang mengenakkan Sausi dan kawan-kawan pun berasumsi apakah jembatan yang runtuh tadi ada kaitannya dengan kemunculan Absol Tak lama kemudian penduduk desa mendekati Absol dan mulai meraih Pokemon tersebut Menuntut Absol untuk segera pergi dari wilayah mereka Tanpa perlu disuruh pun Absol segera melompat ke atas tebing dan lenyap dari pandangan mereka Satoshi dan kawan-kawan yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Absol Kemudian mampir di desa yang ada di dekat situ Rupanya rentetan bencana kecil termasuk rusaknya tiga jembatan Bermula dari kemunculan Absol beberapa bulan yang lalu Namun penduduk desa mengatakan masalah mereka akan segera berakhir Karena mereka telah menyewa Pokemon Hunter untuk menangkap Absol Yang diketahui ternyata adalah tim roket yang menyamar Setelah mengetahui Satoshi dan kawan-kawan juga berada di desa tersebut Tim roket yang tadinya ingin menangkap Absol Kini berubah pikiran untuk menangkap Pikachu saja Lagipula jika mereka memberikan Absol kepada boss Maka Pokemon itu hanya akan membuat nasib buruk kepada boss mereka Para penduduk desa mohon kepada tim roket untuk segera menangkap Absol Dihawatirkan jika Pokemon itu terlalu lama berada di desa ini Maka dia akan menimbulkan kutukan yang parah Tim roket berjanji mereka akan segera menangkap Absol Dan membuangnya ke tempat yang jauh Namun ketika mereka tak berangkat Tiba-tiba muncul seorang bocil Yang mengatakan Absol tidak akan semudah itu untuk ditangkap Penduduk desa sudah berulang kalim peringatkan Agar jangan dekat-dekat dengan Pokemon pembawa sial itu Namun Noboru yang yakin bahwa Absol bukanlah Pokemon pembawa sial Seperti yang dituduhkan kepadanya Mengatakan kakaknya sedang mencari Absol Agar mereka bisa mendapatkan jawaban dari Pokemon tersebut Satoshi dan kawan-kawan yang penasaran kemudian mengejar Noboru Sedangkan tim roket hanya menunggu saja sampai Absol itu keluar dengan sendirinya Satoshi dan kawan-kawan menyusul Noboru yang naik ke puncak gunung Noboru menceritakan betapa susahnya menangkap Pokemon Absol itu Meskipun begitu dia dan kakaknya yakin Absol tidak bersalah Setelah mendengar penjelasannya itu Satoshi dan kawan-kawan jadi tertarik untuk bantunya menemukan Absol Tim roket yang baru saja tiba di tempat tersebut bersiap-siap untuk menangkap Absol Namun Noboru mengatakan Absol berada di puncak gunung itu Sehingga tim roket pun langsung bergegas ke sana Agar tetapi itu ternyata nyala tipuan untuk menjebak tim roket Ketika Satoshi dan kawan-kawan berpencar untuk mencari Absol Mereka menemukan Pokemon itu berdiri di puncak gunung Absol kemudian melompat dari sana dan mulai menghampiri Masato dan Noboru Satoshi yang menyadari betapa gentingnya situasi saat ini Memerintahkan Pikachu Thunderbolt agar Absol jangan sampai mendekat Beberapa saat kemudian air mengucur deras dari balik pebatuan Menyebabkan Masato, Noboru, dan Pikachu tersapu hingga teping jurang Saat mencoba bertahan di sebuah dahan, Noboru melepaskan gegamannya dan jatuh ke bawah Tak disangka-sangka Absol datang untuk menyelamatkannya Membuat mereka semakin yakin bahwa Absol sebenarnya adalah Pokemon yang baik hati Dahan yang menahan Masato dan Pikachu tiba-tiba patah juga Satoshi menyuruh Swelo untuk menyelamatkan Masato Sedangkan Pikachu diselamatkan oleh Heracross kepunyaan Kak Noboru Satoru menjelaskan dia telah melajak keberadaan Absol di pegunungan ini Supaya bisa paham dengan perasaannya Ketika sedang bertarung dengan Absol, Pokemon itu hampir saja jatuh dari atas gunung Tapi untungnya Satoru berhasil meraihnya sebelum jatuh ke tanah Absol pun menghentikan pertarungan itu dan pergi meninggalkan Satoru Semenjak pertemuannya dengan Absol, dia menyimpulkan Pokemon itu tidak akan pernah menyerang duluan kecuali di provokasi Dan juga Absol hanya melakukan pendekatan terhadap pemukiman manusia dengan alasan yang kuat Yaitu pemukiman tersebut akan mengalami bencana sebentar lagi Setelah dipikir-pikir, mereka pun menyadari tekanan mata air di pegunungan semakin meningkat Hal itu terbukti dari jembatan yang runtuh serta air yang keluar dari balik pepatuan Nampaknya Absol hanya berusaha untuk memperingatkan banjir yang akan melanda desa Tak lama kemudian, air yang disebutkan itu akhirnya keluar dari sumbarnya Dan sekarang langsung menuju ke desa Absol yang melihatnya berupaya menjatuhkan batu besar untuk menghalangi jalur air Dan semuanya pun ikut membantunya dengan memberitakan para Pokemon untuk menahan batu tersebut juga Tapi batu itu tidak bergeming sedikit pun Jadi Absol pun menghampirinya dan menembakkan Hyper Beam dari jarak yang dekat Berkat upainya tersebut, dia pun berhasil mengalihkan batu besar untuk nutup jalur air Ketika Satoshi dan kawan-kawan merayakan kemenangan mereka Tim roket datang untuk menangkap Absol Setelah mengetahui ternyata Pokemon itu sangat kuat dan bukannya pembawa bencana seperti yang dikatakan penduduk desa Namun sebelum mereka sempat menjalankan rencananya Absol menggunakan Razor Wind untuk mengusir tim roket terbang ke laki-laki Noboru dan lainnya lalu menjelaskan tentang Absol kepada para penduduk desa Pokemon itu memiliki kemampuan untuk memprediksi bencana Dan hanya ingin memperingatkan para penduduk desa tentang bencana yang akan menimpa mereka Penduduk desa akhirnya mengakui Absol tidak bersalah Dan merupakan Pokemon yang baik hati Satoshi dan kawan-kawan lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Absol Yang akan terus hadir di saat ada orang yang membutuhkannya Dalam perjalanan menuju ke Giban Island Dimana di perhentian berikutnya Haruka akan mengadakan Pokemon Contest Sedangkan Satoshi hanya perlu berlatih lebih keras lagi untuk mempersiapkan Hoenly Singkat cerita sesampainya di Pokemon Center Satoshi menghubungi Propogido untuk memberitahukan dia akan daftar Hoenly Dan Propogido akan mendukung Satoshi sepenuhnya di pertandingannya nanti Setibanya di luar Satoshi yang sudah tidak sabar lagi ingin berlatih pergi meninggalkan teman-temannya Haruka juga sama bersemangatnya untuk Pokemon Contest mendantang Jika dia menangkan yang satu ini maka Haruka akan lolos ke Grand Festival Tanpa sepengetahuan mereka semua ada sepasang mata yang perhatikan dari balik semak-semak Setelah Pokeballnya dipoles dengan baik Dia masukkannya kembali ke dalam tasnya satu persatu Namun saat Haruka mengalihkan pandangannya tiba-tiba saja Pokeball itu menghilang Haruka yang panik mencari di sekelilingnya Tapi tidak menemukan apa-apa Teman-temannya mengira ini pasti adalah perbuatan tim roket Yang kebetulan ada di dekat situ dan marah karena dituduh sembarangan Setelah menemukan jejak kaki yang ada di sekitar meja Mereka pun ikutinya dengan harapan bisa menemukan pencuri Pokeball tersebut Solusi yang tidak berlatih secara tersengaja ditabrak oleh seekor Pokemon yang lewat Di saat yang bersamaan Haruka yang juga mengejar Pokemon tersebut menginjak bumbungnya Satoshi bilang dia baru saja melihat Lainon yang lewat Dan Haruka menduga pasti itu adalah Pokemon yang mencuri Pokeballnya Haruka dan kawan-kawan mengikuti jalan setapak yang membawa mereka ke sebuah rumah Di dalamnya ada seorang bocil yang memegang Pokeball yang sudah usang Ketika ditanya apakah bocil itu melihat Lainon yang berkeliaran di sekitar sini Keima minta maaf karena Pokemonnya telah membuat kegacauan Sehabis itu Keima mengajak Satoshi dan kawan-kawan ke sebuah gudang Yang berisi banyak sekali berbagai benda berbentuk ulat Keima dengan malu-malu menjelaskan ini adalah ulah Pokemonnya Dia sering bermain lempar tangkap bola bersama Pokemonnya itu Namun semenjak berevolusi menjadi Lainon Pokemon itu kerap membawa pulang benda bulat apapun yang ditemukannya Tapi setelah dicari-cari Haruka tidak kunjung menemukan Pokeballnya Keima bilang Lainon terkadang menyunyikan sesuatu di sekitar hutan Jadi dia pun mengajak mereka ke sana Akhirnya mereka semua pun melakukan pencarian di hutan tersebut Ada yang mencari di semak-semak, di lubang pohon, dan lain sebagainya Sedangkan Pikachu menemukan sesuatu di tunggul pohon Haruka yang mengira dia menemukan Pokeball berlari mendekatinya Akan tetapi dia terkejut setelah Pikachu menyerahkan tulang kepadanya Selain itu mereka menemukan beberapa item lainnya di dalam situ Tapi Haruka kecewa karena Pokeballnya tidak ada di antara item tadi Setelah mengetahui kemampuan Lainon yang jago mencari item Tim Roket pun berniat menangkap Pokemon itu dan memberikannya kepada boss Sesaat kemudian Haruka dan lainnya melihat Lainon yang berdiri di atas tebi Di saat Keima memperingatkan untuk membalikan Pokeball itu kepada Haruka Tiba-tiba saja tim Roket datang untuk menangkap Lainon Keima yang melihat Pokemonnya ditangkap langsung menjat tebing untuk menjar tim Roket Tim Roket meredakan sepipar Haze untuk menghalangi langkahnya Dan akibatnya dia pun yang kehilangan pijakannya akhirnya terjatuh Keima ditemukan dalam keadaan terluka Tapi berhasil mendapatkan Pokeball Haruka yang dikembalikan oleh Lainon Solusi dan Haruka bersumpah akan membalas perbuatan tim Roket Pikachu menggunakan Iron Tail untuk melancurkan jari Sehingga Lainon pun dapat dibebaskan Pikachu dengan hati-hati menghindar dari campukan save paper Sampai kemudian dia mendarat di kepala musuhnya dan melancarkan Thunderbolt Ketika Pikachu berpose dengan kemenangannya Tim Roket yang disetrum tadi ternyata tidak terluka sama sekali Tim Roket menjelaskan mereka telah perbarui balon udara sehingga kebal terhadap listrik Dengan begitu mudah bagi mereka untuk menangkap Pikachu Solusi berlari ke atas tebing untuk mengejar tim Roket Sedangkan Keima menyalakan dirinya sendiri atas ditangkapnya Pikachu Lainon yang perhatikan balon udara terlihat seperti Pokeball Lalu pergi mengejarnya Keima tanpa ragu-ragu menyuruh Lainon untuk mengambil itu Sebagaimana yang sering dilakukannya sewaktu main lempar tangkap bola dengannya dulu Berkat itu Lainon dapat melompat cukup jauh untuk mencapai tim Roket Kagnea yang ingin menyerang malah menyebabkan situasi semakin memburuk Balon udara itu jadi kempes Lainon kemudian bebaskan Pikachu Mbahnya lari dari sana sebelum tim Roket mendarat di tanah Satoshi dan Keima menghampiri Pokemon mereka masing-masing Dan berjanji akan lebih sering bermain dengannya mulai dari sekarang Namun tim Roket masih belum menyerah dan merintahkan Pokemon mereka untuk melanjutkan serangan Keima dengan cepat merintahkan Lainon Waterpulse Yang akibatnya membingungkan Pokemon tim Roket dan membuat mereka saling menyerang satu sama lain Ketika tim Roket bertengkar Pokemon yang mendengar suara mereka kini mulai menyerang temannya sendiri Di saat inilah Satoshi mengajak Keima mengkombo serangannya Pikachu dan Lainon lalu menyerangkan Double Thunderbolt untuk mengalahkan tim Roket Orang tua Keima berterima kasih kepada Satoshi dan kawan-kawan Yang telah menyelesaikan masalah anak mereka Anaknya itu jadi lebih ceria dan bisa bermain lagi bersama Pokemonnya Terima kasih telah menonton